Google Assistant adalah fitur kecerdasan buatan dari Google yang sangat menggunakan kita dalam mengeperasakan perangkat ponsel dan perangkat smart home. Beberapa TV Box Android seperti Nvidia Shield, Mi TV Stick, Mi Cool sudah dilengkapi dengan Google Assistant yang ditandai dengan remote bawaan yang memiliki koneksi bluetooth di dalamnya. Fitur Google Assistant ini hadir juga pada TV Box yang kali ini akan saya review, yaitu TV Box HG680FG. TV Box HG680FG merupakan penerus dari TV Box HG680P sebelumnya. OS Android-nya pun ditingkatkan dari Android TV 6 ke Android TV 10. Di samping itu ada peningkatan hardware yang disematkan ke TV Box ini, yaitu pada bagian prosesor dari S905X ke S905X2. Perubahan lainnya terletak pada port USB, di mana TV Box HG680FG ini dibekali dengan port USB 3.0 di bagian sampingnya. Untuk konektivitas internet, TV Box HG680FG dapat menerima koneksi Wi-Fi di frekuensi 2.4 dan 5 GHz. Jika ingin lebih stabil, teman-teman bisa gunakan port LAN Ethernet di bagian belakang TV Box. Sedangkan untuk konektivitas Bluetooth, dapat digunakan untuk pairing aksesoris seperti Bluetooth speaker, headset, gamepad, dan berbagai perangkat Bluetooth lainnya. Berikut adalah spesifikasi dari TV Box Android HG680FG. Jika dilihat dari spesifikasinya, TV Box HG680FG ini termasuk dalam kategori Mid-End. Dari hasil tes performa di AntutuX Benchmark, TV Box HG680FG mendapatkan skor 31.833. Sangat cukup sekali untuk digunakan keperluan streaming dan game ringan. Jika teman-teman tertarik untuk membeli TV Box Android HG680FG ini, pastikan teman-teman membeli TV Box HG680FG yang sudah dikustom OS Android-nya. Karena beberapa aplikasi streaming akan berjalan dengan baik di TV Box Android yang sudah dikustom OS Android-nya. Untuk setiap pembelian TV Box HG680FG, teman-teman akan mendapatkan Satu buah TV Box HG680FG Satu buah remote Bluetooth Voice Assistant Satu buah adapter 12V Satu buah kabel HDMI Satu buah kabel RCA Satu buah kabel LAN Dari segi material, TV Box HG680FG memiliki material dengan bahan dasar plastik yang berkualitas Dan memiliki tekstur doff di semua bagian TV Box ini memiliki sirkulasi udara di bagian bawah Dan terdapat juga informasi jenis perangkat, daya, dan ID perangkat Di bagian belakang TV Box tersedia tombol power Port adapter 12V Port LAN Port HDMI dan microSD di atasnya Serta port RCA 3.5mm Sedangkan untuk port USB, TV Box ini difasilitasi oleh port USB 2.0 di USB 1 Dan port USB 3.0 di USB 2 Terdapat juga port digital audio out Dan tombol reset di bagian sisi kiri Di bagian sisi depan terdapat 3 lampu LED Indicator power, infrared, dan indikator koneksi internet Yang menarik dari TV Box HG680FG ini adalah remote bluetoothnya Memiliki material berbahan dasar plastik berkualitas Dan bertekstur pasir sehingga nyaman ketika digenggam Dan dengan adanya tombol voice assistant di bagian bawah Teman-teman dapat melakukan perintah seperti membuka aplikasi Youtube Teman-teman juga dapat melakukan perintah lain Seperti menanyakan jam Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 23.00 lewat 9 Cuaca Bagaimana cuaca hari ini? Saat ini suhu dicirebon 27 derajat dan sebagian besar Kudain aku dong Bahkan Google Assistant ini bisa juga melakukan jokes Siap ya Ada satu tinta yang tak bisa dihapus di dunia ini Yakni Tintaku kepadamu Narik bukan? Dari segi kinerja TV Box ini termasuk cukup cepat Dalam membuka dan menjalankan aplikasi Bahkan ketika saya tes di beberapa aplikasi Seperti Youtube dan Netflix Dapat berjalan di koneksi internet up to 3 Mbps Live IPTV-nya pun dapat berjalan dengan baik Tanpa buffering di koneksi internet 3 Mbps Dan ketika saya tes untuk game Asphalt 8 dengan kualitas grafik high TV Box ini tidak menunjukkan menjala freeze sedikit pun Itu berarti TV Box ini sangat rekomendasi sekali untuk dibeli Terima kasih kerana menonton! Demikian review singkat ini tentang TV Box Android HG680FG. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya.